Horas bersama baru tamunan lagi kali ini kita akan membicarakan padan marga tambah dengan padan marga manurung satabi manuturyaw dihamunaka raja namih beginilah selesilahnya opung raja manurung opung raja manurung menurunkan tiga orang anak yaitu opung utagurgur dan opung raja utagawal dan opung raja simanuron kemudian opung utagurgur menurunkan anaknya yaitu satu opung raja manurung kemudian opung raja terpanyaji kemudian opung raja sibatu nanggar dan kemudian opung raja perpinggol lobi lobi opung raja manurung menurunkan dua orang anak satu opung patujong kedua opung raja mengatur opung raja patujong menurunkan opung raja jarocang dan opung raja mengatur menurunkan tujuh orang anak laki-laki satu opung raja nawalu kedua opung patung bamban ketiga opung nyunggul keempat opung raja si cabang kelima opung raja sopa oluan keenam opung tuan sogar yang ketujuh opung raja motor opung raja mengatur kemudian dengan paribannya margat tambah bertukar anak karena opung margat tambah ini yaitu opung lemban tambah ini tidak mempunyai anak laki-laki keenam anaknya adalah anak laki-laki juga opung raja mengatur tidak mempunyai anak perempuan keenam anaknya adalah laki-laki saat itu opung raja mengatur ini dan opung raja tambah ini istrinya kan sama ada lamar pariban sama-sama buru rumah piot dan sama-sama sedang mengandung nah saat endak melahirkan kemudian opung margat tambun mengatakan akan datang berkunjung ke rumah opung raja mengatur nah setelah paribannya itu melahirkan datanglah opung margat tambah dengan rombongannya ke rumah opung raja mengatur membawa si panganon seperti adat batak opung margat tambah mengatakan jolo nisiak maraud asa nisiak hata jolo ma mangamahita asa tauditi pakateon naumbar sihat dipanggillah raja-raja saat itu setelah makan bersama-sama nah diutarakan opung tambah inilah bahasanya beliau ingin mengasuh anak yang baru lahir itu opung raja mengatur mengenamai anak itu si raja humotor nah anak perempuan yang dilahirkan paribannya itu dinamai si buru napuan nah kemudian opung margat tambah ini mengatakan akang gabemahamu akang marburuhun burutai gabemahami marianakon anakton itulah perpadanan margamanurung dengan margat tambah dan sejak saat itu opung margat tambah ini memperingatkan keturunannya untuk tidak menikahi buru manurung nah kemudian setelah dewasa si buru napuan ini dialap oleh namanik raja dari siantar nah kemudian kemudian paus yangnya opung si buru napuan ini tetap dibagikan kepada ketujuh ibotonya walaupun salah satu sudah bermarga tambah nah paus yangnya yang diberikan itu satu kepada opung nawalu yaitu horbo si samang nawalu yang kedua kepada opung patubamban yaitu diberikan om situl situlpus dolok yang ketiga yaitu kepada opung puni unggul diberikan gondang selton yang kepat kepada opung raja si capang diberikan hujur seringis yang kelima kepada opung sempa olawan diberikan rumbi yang keenam kepada opung tuan diberikan pisus yang ketujuh kepada opung raja diberikan kuda itulah sebabnya ditambah itu banyak kuda ya putih horas 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 terima kasih